selamat pagi selamat beraktifitas kembali di rutinitas kita yaitu bertani oke lor kembali lagi dengan saya di channel anak tani tv oke dulu dulu tani saya akan melakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman jeruk manis gimana cara memilih danan-danan yang harus kita pruning simak terus video ini sampai habis oke lor ini adalah contoh pohon jeruk yang telah dilakukan pemangkasan tampak seperti ini ini adalah hasil pempruningan saya nah itu bekasnya nah ini adalah contoh satu lagi tanaman yang setelah dilakukan pemangkasan bisa dilihat bisa dilihat dahannya sangat bersih sekali setelah dilakukan pemangkasan nah untuk tujuannya sendiri pempruningan juga bisa meremajakan tanaman dan juga bisa memacu pertumbuhan puncuk-puncuk daun ya lor secara umum pemangkasan juga bisa dilakukan agar membentuk sebuah pohon terdasarkan keinginan kita sendiri oke lor nah ini adalah contoh tanaman yang sudah di pruning untuk pemilihan ranting yang yang harus kita pruning kita biasanya melihat ranting-ranting di area tengah pohon contohnya seperti tumbuh di area sekitar tengah-tengah dahan ini itu semuanya tidak sebagian besar tidak produktif nah kita lakukan pemangkasan saja nah ini adalah bekas-bekasnya nah ini seperti ini karena tanaman saya sudah pada di pruning sudah tidak ada lagi yang kita pangkas selamat menikmati jika tanaman dulur-dulur semua ada yang mengalami kering seperti ini kita punai saja seperti ini sudah hanya kering nah ini adalah contoh dahan yang tidak produktif kita pruning saja terima kasih seperti ini sebenarnya ini bisa di bruning tapi ada buahnya kita tunggu sampai matang dulu setelah itu kita bisa membruningnya dan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video selanjutnya selamat menikmati